Pengantar Perjanjian Baru Perjanjian Baru adalah kumpulan kedua dari tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab. Kumpulan pertama dikenal dengan nama Perjanjian Lama. Isi tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru adalah tentang Yesus Kristus, kehidupan, pengajaran, dan makna kedatangannya di dunia ini. Melalui Yesus Kristus, Allah kembali secara baru mengikat perjanjian dengan umatnya. Isi perjanjian itu adalah bahwa Allah akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja Penyelamat. Selain itu, perjanjian baru juga mengandung tuntutan kepada setiap pembaca atau pendengar kabar baik supaya percaya kepada Yesus Kristus dan hidup dalam kasihnya. Perjanjian baru seluruhnya terdiri atas 27 kitab yang biasanya dikelompokkan sebagai berikut. Empat kitab Injil atau kabar baik yang ditempatkan pada bagian awal. Isinya adalah cerita atau pemberitaan tentang kehidupan, kegiatan, pengajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Bila dicermati, masing-masing kitab Injil ini mempunyai kehasannya. Ini dapat dimaklumi sebab keempatnya ditulis oleh orang-orang yang tidak sama dan dialamatkan kepada pembaca yang tidak sama pula. Injil-Injil disusul dengan kisah para rasul yang berkisah tentang penyebaran kabar baik oleh para rasul yang memperoleh kekuatan dan kuasa roh kudus melalui peristiwa Pentecostal mulai dari Yerusalem sampai ke Roma. Kitab ke-6 sampai ke-26 seluruhnya berjumlah 21 kitab dikenal dengan nama Surat-surat. Kitab-kitab ini biasanya dikelompokkan menjadi Surat-surat Paulus mulai dari Surat Roma sampai dengan Surat Filemon dan Surat-surat Umum. Sebagian dari Surat-surat Paulus dialamatkan kepada persekutuan jemaat seperti Roma dan sebagian lagi dialamatkan kepada pribadi-pribadi seperti Filemon. Siapapun alamatnya jelas maksud Paulus adalah untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang sedang dihadapi oleh orang-orang percaya pada zamannya. Surat-surat umum adalah surat-surat dengan alamat umum berada di mana-mana dalam arti tidak dibatasi pada kelompok atau persekutuan di tempat tertentu seperti yang kita temukan dalam Surat-surat Paulus. Nama penulis pun tidak selalu tercantum di sana sekalipun tidak sama satu dengan yang lain namun sama dengan Surat-surat Paulus Surat-surat umum ini ditulis untuk membantu orang-orang percaya di mana-mana dalam menemukan jawaban terhadap masalah yang mereka hadapi. Selain itu, dalam Surat-surat umum ini seperti juga dalam Surat-surat Paulus penulisnya memberikan petunjuk tentang bagaimana orang-orang Kristen itu harus bersikap dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari di tengah dunia ini. Kitab terakhir dalam Perjanjian Baru Wahyu berlainan dengan kitab-kitab sebelumnya Kemenangan pemerintahan Allah serta Tuhan Yesus Kristus atas semua kekuatan yang memusuhi umat Tuhan Semua ini disampaikan dengan cara penglihatan-penglihatan gambaran-gambaran dan lambang-lambang yang tidak mudah dipahami oleh pembaca masa kini Tetapi inti beritanya senada dengan keseluruhan tulisan Perjanjian Baru yakni bahwa kekuasaan untuk memerintah dunia sekarang ini berada di tangan Tuhan Raja Penyelamat Yesus Kristus Pemerintahannya berlangsung selama-lamanya Untuk menolong pembaca lebih mengenal kitab demi kitab dalam Perjanjian Baru ini maka pada halaman awal setiap kitab disediakan pengantar singkat terhadap kitab tersebut Pembaca diharapkan menyisikan waktu sejenak untuk membaca dan mendengarkan bagian pengantar ini pula Tuhan Yesus menyertai kita selalu